Terima kasih telah menonton Kebakaran diduga dari konsleting listrik Dalam pasca kejadian tidak ada korban jiwa Namun kerugian mencapai puluhan juta rupiah Sementara barang-barang yang terbakar Di antaranya pakaian milik santri, kitab Serta sejumlah uang kas yang tersimpan di kobong santri Kebakaran dapat dipadamkan sekitar 2 jam Setelah warga dan mobil damkar bersama-sama memadamkan api Sementara pengasuh pondok pesantren Nurul Zulam Ustadz Sukatma yang didampingi lurah Pagerbatu Endang Suharja menyampaikan kepada renyus saat terjadinya kebakaran Selamat malam pemirsa dimanapun berada Bahwa saat ini atau malam ini saya berada di tempat kejadian Kebakaran pondok pesantren yang berada di Kelurahan Pagerbatu, Kecamatan Majasyari, Kabupaten Pandeglang Malam hari ini saya akan coba langsung ke Pak Ustadz Sukatma Pak Ustadz Sukatma, pemilik pondok pesantren Nurul Zulam Bisa disampaikan kejadian pasca kebakaran pondok pesantren Nurul Zulam malam hari ini Waktu kejadian tadi kira-kira jam setengah sepuluh lah kurang lebih Ya dari listrik kebakarannya itu Penyebab kebakarannya dari apa? Dari listrik Dari konseratin listrik ya? Dari konseratin listrik Soalnya kami anak-anak santis semua pada ngaji di majelis Itu pun gak ada orang siapa-siapa itu pun gak ada Lagi pada ngaji ya? Lagi pada ngaji Terus kira-kira kerugian mencapai berapa? Kira-kira kurang lebih lah 30 juta lah kira-kira Kurang lebih ya Untuk kerugian nih gak mencapai puluhan juta rupiah ya Kemudian nih apakah ada korban jiwa? Alhamdulillah gak ada korban jiwa Cuma kita doang kita kitab semuanya kebakar Pakaian semuanya kebakar itu Dari wangkas, muludan, anak-anak santis itu Kebakar itu semuanya itu Termasuk kitab, baju semua ya? Terus ada jumlah berapa sih pak? Santri Santri kalau semuanya hampir 70-an Sama orang kampung Santri Kalong-Santri Kalong semuanya itu Ber 70 ya? Ya Hadir juga disini kebetulan Bapak Lurah Kelurahan Pagar Batu Yang belum lama Serah terima jabatan dengan Lurah yang lama Selamat malam Pak Lurah Terima kasih banyak sebelumnya sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Bisa disampaikan Pak Lurah Alhamdulillah 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 Kami Selaku pemerintah Kecamatan Wajah Sari Kelurahan Pagar Batu Mendapatkan informasi Tengah 10 Sekitar 21-30 Ada informasi Telah terjadi kebakaran pendok pesantren Nurul Jolam di Kampung Mabakhan, Keluar Perubatu. Alhamdulillah sudah berperilinasi dengan tim pemadam kebakaran BPD Kabupaten Pemeglang. Langsung terjun dua unit dangkar untuk mengatasi api dan alhamdulillah api sudah dibadamkan dan ada pembigilan. Kami selaku pemerintah Kabupaten Pemeglang, Kecamatan Medesari, Keluar Perubatu, mengucapkan turut prihatin kepada pimpinan pesantren Nurul Jolam. Semoga kejadian ini menjadi hikmah buat kita semua dan kami berdoa mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengganti apa yang telah hilang, yang telah terbakar. Dan insya Allah itu adalah hikmah untuk kita semua. Itu ada keimbauan atau rasa prihatin kami terutama dari Lurah Pager Batu. Saat kejadian kebakaran, lagi pada apa ini santrinya? Ada berdua. Berdua. Lagi pada tuarung, lagi pada jajan. Terus sebagian ada di dalam? Ada dua orang. Dua orang. Iya. Terus terdengarnya suaranya seperti apa itu? Dari konslet. Iya, konslet. Dari lampu. Dari lampu, listrik. Iya, konslet listrik ya. Terus apa aja yang terbakar itu? Semuanya ya, semuanya terbakar. Baju? Iya, uang, baju, kitab semua. Semua ya? Iya. Oh, uang santri, baju santri ya? Uang muludan juga katanya ya, kebakar. Iya, uang kas, semuanya terbakar. Baju santri semua kebakar? Iya. Semuanya, kitab? Kitab, iya. Dengan siapa nih? Mang santri siapa nih? Mang santri siapa namanya? Bukhari. Jam sembilan? Itu laporan masuk ke unit tamkan di Mako. Untuk kerugian sendiri, Bang? Kalau untuk kerugian dipisahkan 21-25. 25 juta? Iya. Berarti saat ini nggak ada korban jiwa ya? Untuk saat ini tidak ada korban jiwa. Nah, kalau untuk penyebab itu sebabnya dikatakan harus pendek listrik. Akibat adus apa? Harus pendek listrik. Akibat listrik ya? Iya. Di sini juga sudah ada hadir Pak Lura. Kemudian dari Pak Kaposek. Kebetulan selamat datang. Udah pada hadir Pak An. Selamat malam. Kemudian abangku yang makin kurus ya. Alhamdulillah. Sehat Bang. Yuk Mangga. Ini dari pihak Kapol Sirs. Kota. Pandegang. Yang sudah hadir ke lokasi kejadian kebakaran pondok pesantren. Kali-kali. Kali-kali. Ya. 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 selamat menikmati terima kasih selamat menikmati kobong santriawati kalau santriawati ini jumlah berapa pak 22 22 22 santri santri santriawati dari petir, dari pokokhoji, dari tetangga-tetangga kampung selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih